Tepat di aksi Kamisan ke-540, Presiden Joko Widodo bertemu dengan peserta aksi Kamisan yang merupakan keluarga korban pelanggaran HAM. Ini merupakan pertemuan pertama kali dengan Presiden sejak aksi Kamisan berlangsung 11 tahun silam. Keluarga dari para korban pelanggaran HAM menggelar pertemuan tertutup bersama Presiden Joko Widodo. Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka siang tadi. Mereka yang datang merupakan keluarga para korban pelanggaran HAM, diantaranya kasus pelanggaran HAM berisakti, Semanggi, Tanjung Priuk, dan lain sebagainya. Mereka meminta Presiden segera menuntaskan kasus tersebut, dan dari hasil pertemuan Presiden berjanji akan mempelajari tuntutan keluarga korban dan mendukaskan jajarannya agar segera menyelesaikan kasus itu. Presiden masih akan mempelajari berkas yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden, yaitu agar kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diselesaikan oleh Komnas HAM, khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu yang tertulis di dalam visi, misi, dan program aksi Jokowi-JK, ini benar-benar bisa segera diwujudkan.